Oke, teman-teman kita akan membuat petanya terlebih dahulu. Sebelum kita membuat petanya, kita akan mendownload file atau aset dari Classroom. Silahkan Anda membuka Classroom, di situ ada materi dan slide, aset mainout. Anda download mainoutstart.zip, ya, Anda pencet tombol download, lalu langsung aja ini disimpan ke drive htdocs Anda, ya. Anda simpan ke dalam drive htdocs. Di sini saya akan simpan di htdocs atau di dalam objekte, terserah, saya akan rename namanya menjadi mainout.zip. Oke, jika sudah Anda silahkan melakukan ekstrak di sini, ekstrak all. Nah, kemudian Anda lihat, ternyata di dalamnya ada folder lagi, Anda harus membuang atau mengeluarkan file-file yang ada di dalamnya ke luar, sehingga saya punya folder htdocs, folder mainout di dalamnya, lalu ada tiga objek ini, ya. Ada aset, ada library, ada index html. Oke, seperti biasa, library berisi minimal, ya. Minimal 4.js, visor main.js, state preloader, state main menu, dan state game. Sedangkan ada aset yang saya pakai, yakni logo, gambar bomb-nya, player, dan tiles. PNG ini yang spreadsheet yang dipakai untuk membuat peta. Dan ada bubble untuk menunjukkan indikator bomb-nya, ini text-nya, ya. Ini text-nya, ada interphone text juga. Dan ada file tile, level tmx. Kita akan bikin sendiri. Kalau Anda nggak mau bikin sendiri, ya silahkan Anda pakai level.json yang sudah disediakan. Oke, nah, kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke software tile. Silahkan dibuka software tile-nya. Langsung Anda klik new map. Oke, di software tile tersebut, Anda klik new map. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk orientation, biarkan orthogonal, top-down, layer formatnya CSV, rendernya write-down. Nah, yang ini Anda tulis dengan benar, jangan keliru, ya. Tadi saya sebutkan bahwa game layout kita ukurannya 32x21 tiles. Grid-nya seperti itu. Dengan setiap grid-nya, setiap tiles-nya, itu berukuran 25x25 pixels. Kenapa demikian? Karena gambar tiles PNG saya di sini, kalau Anda cek di details, ini ukurannya berapa? 200x25. Ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dibagi saja. Ya, artinya tingginya juga 25, sorry, lebarnya juga 25 pixels. Nah, langsung saja Anda tekan save as. Kemudian silahkan disimpan di sembarang tempat. Di sini saya akan simpan ke dalam mainout juga. Sebenarnya nggak terlalu ngefek. Ini cuma file native-nya tile, sehingga nanti di kemudian hari Anda bisa mengedit-edit file ini. Oke, jadi Anda beri nama saja di sini. Saya masukkan ke dalam aset ya, mainout. Kalau Anda ingin bikin game yang punya level 1, level 2, level 3, dan setiap level itu beda-beda, ininya, apa namanya, denahnya, maka Anda bisa name, diberi nama yang sesuai levelnya. Misalkan level tutorial.tmx, level 1.tmx, final level.tmx, boss level.tmx, dan seterusnya. Oke, karena game kita cuma punya 1 level, jadi saya tulis mainout.tmx. Simpan. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, sebelum Anda mulai meletakkan berbagai macam objek di canvas yang 32x21 grid ini, maka Anda harus memasang yang namanya tile set. Nah, caranya untuk membuat tile set adalah Anda klik new tile set di kanan, panel sebelah kanan. Ini dia. New tile set, Anda klik. Nah, kemudian, ini penting banget ya, penting banget. Perhatikan, centanglah embed in map. Ya, embed in map. Artinya, tile setnya di-embed ke dalam petanya. Oke, kemudian, tile setnya menggunakan spreadsheet. Yang mana, gitu ya, kita browse filenya, Anda klik tombol browse. Lalu, Anda pilih, ini di foldernya, terlihat ini, foldernya mineout, asset, Anda pilih tiles.png. Oke, open. Kemudian, ukurannya adalah 25x25 pixel without margin, without spacing. Oke, 0-0. Pencet tombol OK. Oke, nah, sekarang saya punya tile set, sehingga saya siap untuk menggambar-gambar di sini. Oke, pertama-tama apa yang digambar, kita akan nge-chat dulu seluruh arena dengan warna hitam, ya. Ada tiles hitam di sini, tiles nomor 2, ini ada nomor 6. Apa bedanya 2 dan 6, nanti saya akan jelaskan sewaktu Anda masuk ke program, ya, ke visernya. Yang pasti Anda pilih dulu bucket tool, ya, buat nuang, ya, bucket tool. Anda klik bucket tool-nya, lalu Anda klik yang nomor 2, hitam nomor 2. Lalu Anda cek satu layar berwarna hitam menggunakan tile 2. Oke, nah, selanjutnya kita akan membuat, apa namanya ini, pager di sekeliling permainan menggunakan gambar ini. Anda klik, ya, kalau Anda bucket nanti munculnya begini, nah, di sini, boleh juga sih Anda bucket muncul seperti ini, lalu Anda pakai, apa namanya ini, rectangular select, karena saya cuma mau bikin pager, saya akan select seperti ini, oke. Lalu saya pakai bucket, kemudian saya tuang warna hitam lagi, nah, jadilah seperti ini. Ya, teman-teman, rectangle-nya dimatikan dulu, supaya dia tidak terselek, oke. Kemudian, saya akan hapus bagian bawah ini, bukan dihapus sih, tapi di-cat, ya, di-cat dengan menggunakan stem brush dan warna hitam. Lalu saya akan buat pintu masuk dan pintu keluar, gampangannya Anda hitung berapa ini, berapa grid, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grid. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oke, ini hitam, hitam, hitam. Scroll dikit, ini juga hitam, nah, ini pintu masuk, ini pintu keluar, ya, pintu masuk, pintu keluar, oke. Nah, sekarang, teman-teman, jika peta, apa namanya, pager-nya sudah selesai, kita akan letakkan dua temannya ini, dua ceweknya ini, ya. Satu, terserah posisinya, random, terserah Anda, saya akan letakkan di sini, satunya di sini, oke. Oke, kalau sudah, kita letakkan random ranjau, randomnya Anda sebar, ya, terserah, ya, Anda pilih ini, Anda sebar, random secara acak. Yap, yang harus diperhatikan adalah, jangan membuat pintu masuk, pintu keluarnya tertutupi seperti ini, ya, tentu saja gamenya tidak akan pernah selesai, Oke, jadi jangan membuat gang buntu, membuat, apa, gamenya tidak bisa diselesaikan, teman-teman. Kemudian, juga jangan sampai membuat kodoknya ini, nah, seperti ini, karena dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan, ya, jadi menyelamatkan si kodok ini, jadi jangan sampai Anda bikin dibuntu seperti itu, oke. Nah, kalau sudah puas dengan petanya, Anda simpan dulu, save, oke. Selanjutnya, kita akan mengeksport peta ini, sehingga bisa dibaca oleh Veser. Veser bisa membaca file JSON untuk peta ini, jadi kita akan eksport bentuknya JSON. Caranya bagaimana, Anda klik file, export as, pilih JSON, oke. Oke, mau dibaca di Game Maker juga bisa, ya. Oke, saya pilih JSON, kemudian Anda simpan ke folder mainout, folder asset, ya, di situ, di sini tempatnya, tekan tombol save. Oke, itulah pembuatan peta kita, jika Anda ingin bikin level 1, level 2, level 3, silakan, ya. Nah, setelah ini, kita akan mencoba membaca peta ini, dan kita load melalui Veser.